Di acara Tarjih menjawab. Sekarang kita masuk ke sesi tiga, Zad. Bagaimana Muhammadiyah memandang tentang keluarga Sakinah itu seperti apa? Terima kasih, Ustadz Islam, dan permintaan sekalian. Dari segi katanya, Sakinah artinya itu kan tenang, pentram, damai. Sehingga yang dimasukkan dengan keluarga Sakinah adalah suatu bangunan rumah tangga yang di dalamnya tercipta suasana yang tenang menenangkan, pentram-mentramkan, damai-mendamaikan. Di dalamnya dipenuhi dengan rasa cinta dan kesih sayang. Dan kemudian sejahtera, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah keluarga yang Sakinah. Begini, Zad. Apakah bisa mengwujudkan keluarga Sakinah bagi pihak-pihak yang LDR? Itu bagaimana, Zad? Bisa nggak bikin keluarga Sakinah? Iya. Sebenarnya kedekatan fisik itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan bagaimanapun juga. Pun demikian terkadang karena tuntutan pekerjaan. Si istri atau si suami, karena kan ada istri juga yang berkarir. Yang kemudian, karena tuntutan pekerjaan tersebut, sehingga kedua belah pasangan, suami atau putih itu harus berpisah. Sehingga harus LDR, bahasanya long distance relationship sekarang yang sering diserkan seperti itu. Nah, sebenarnya bisa saja. Bisa saja membentuk keluarga Sakinah meskipun dengan dijalin secara LDR tersebut. Namun, ada beberapa hal yang harus tetap dipegang oleh kedua belah pihak, baik suami ataupun istri. Misalkan, keduanya harus ada saling percaya. Saling percaya, kemudian komunikasi yang baik. Meskipun kemudian jauh, tetapi sekarang kan kita hidup di era digital yang sangat luar biasa ya. Kita dibantu dengan berbagai macam teknologi sosial media. Jadi, jangan sampai kemudian jarak itu menjadi halangan untuk tidak romantis gitu ya. Tidak Sakinah tadi. Berarti jarak sebenarnya bukan satu batu sandungan untuk membentuk keluarga Sakinah ya. Betul, betul. Yang penting ada saling percaya. Saling percaya, komunikasi. Betul, betul. Ini kayaknya ada semacam kontradiksi, San. Anggapan anak muda sekarang yang bilang menikah itu berat, dengan konsep Islam tentang Sakinah itu justru menenangkan. Itu bagaimana saat menjelaskan soal ini? Oke. Cara pandang generasi muda sekarang itu, yang menganggap bahwasannya nikah itu berat, itu dikarenakan mereka terlalu materialistik. Mereka terlalu egoistik, individualis seperti itu. Nah, padahal dalam Islam, kita hidup itu tidak cukup bahagia sendiri. Kita tidak cukup nyaman sendiri, tenang sendiri, kaya sendiri, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita hidup di Islam itu bahagia dan membahagiakan, tenang dan menenangkan, nyaman dan membuat orang lain nyaman, seperti itu. Bagaimana kemudian, kita kan nggak mungkin masuk surga sendirian. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, kayak duriah kita gitu ya, keturunan kita bersama-sama ke surga. Dan hal itu tidak mungkin bisa kita gapai, kalau kita nggak menikah, seperti itu. Karena Nabi juga bersabda, nikah itu setengah dari amalanku, atau seperti apa ya? Nikah itu ya setengah iman, atau setengah agama seorang. Jadi kesempurnaan agama seorang, imannya seorang itu, baru kemudian terlihat setelah dia itu menikah. Karena di dalam pernikahan, ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang jomblo. Betul sekali. Emang saya jadi pintar karena ngobrol dengan aku. Di dalam mahtera pernikahan, itu tidak selamanya lurus-lurus saja, Sat. Pasti ada, ya ada gejolaknya lah. Itu bagaimana cara meredam emosi kita, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Jadi seperti ini, Satifam dan pemiksa sekalian, terkadang kita sebelum menikah, itu punya semacam ekspektasi yang begitu tinggi kepada calon pasangan hidup kita. Misalkan-makan calon istri kita, atau calon suami kita itu, seorang pribadi yang sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, seperti itu. Seperti sosok di novel-novel. Betul, betul, betul. Nah ini perlu kita redam itu ekspektasi yang seperti itu, ekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi kita harus punya pemahaman bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga nanti prinsipnya, ketika kita sudah menikah, tak aruf itu tidak berhenti setelah kita nikah. Tak aruf tetap berlanjut. Berlanjut. Bagaimana kita, kedua belah pihak itu harus saling pengertian, saling memahami. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kemudian berupaya untuk saling menerima. Lalu berupaya bersama-sama, ta'awun gitu, untuk memperbaiki diri kita bersama-sama. Nah itu kalau sudah sampai ke sana, insya Allah, ya sakinah itu akan tercipta dalam keluarga kita. Masya Allah. Semoga pewirsa tarjih menjawab yang menyaksikan ini, mewujudkan tujuan kita itu menjadi keluarga yang sakinah. Ustaz, ini pertanyaan terakhir saya, Ustaz. Apa langkah konkret untuk menjadi keluarga sakinah? Dalam konteks yang umum seperti itu, lagi-lagi komitmen. Akan. Mengapa kemudian di dalam Islam itu nikah disebut dengan ikatan yang suci. Sehingga komitmen, nikah ini merupakan suatu ibadah, nikah ini merupakan suatu amanah, tanggung jawab kita, tidak hanya kepada anak istri kita, tetapi kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kepada Allah SWT. Sehingga tidak boleh main-main dalam urusan pernikahan ini. Seperti itu, Ustaz. Tidak boleh main-main di dalam pernikahan. Terima kasih kepada Ustaz Asef atas jawaban-jawabannya. Dan saya mohon maaf apabila banyak gimmick-gimmick yang sebenarnya itu untuk mencairkan suasana puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati